Intro Ingin ikan lele sehat dan lincap? Perhatikan jumlah kepadatan tebar benihnya Cara menghitung jumlah penebaran bibit dalam satu kolam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Hari ini kita akan mengajarkan cara perhitungan penebaran bibit dalam kolam Untuk perhitungan meter persegi Untuk lebih detailnya ikut terus budidaya lele as hari Jangan lupa komen like dan subscribe Oke hari ini pas sore hari Kita melakukan penebaran benih Nah disini untuk penebaran benih dalam kapasitas kolam per meter perseginya Itu untuk rumusnya minimal 200 dan maksimal 400 per meter perseginya Nah untuk penebaran kolam kita Yang ini untuk kolam pemesaran ini berukuran 2x4 meter Nah jadi untuk perhitungannya disini kita dapat hitung bahwa untuk ukuran kolam 2x4 itu berarti 8 meter persegi Nah jadi untuk kita ambil sampel untuk penebaran jumlah minimal berarti 8x200 ekor bibit Nah jadi untuk penebaran dalam 1 kolam itu minimal berjumlah 1600 ekor bibit Nah itulah jumlah tebar minimal dalam ukuran kolam 2x4 meter persegi Nah untuk perhitungan tebar padatnya disini kita ambil rumus 2x4 dikali 400 ekor Nah berarti 8x400 berarti untuk tebar padatnya berjumlah 3200 ekor benih Nah untuk pengambilan samplingnya atau penebaran kolam ukuran 2x4 bisa kita mengambil rentang antara 1600 sampai dengan 3200 ekor per meter persegi Nah jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk penebaran kolam ukuran 2x4 meter disitu kita bisa ambil titik tengahnya antara 1600 sampai 3200 Nah jadi untuk penebaran yang optimalnya itu bisa kita ambil sekitar 2000 ekor dalam ukuran 2x4 meter persegi Nah untuk penebaran lebih dari 2000 juga boleh tetapi jangan melebihi batas maksimal ukuran kolam tersebut sekitar 3200 Nah itu tidak boleh lebih karena untuk lebih dari itu otomatis kandungan oksigen di dalam kolam tersebut pasti akan tidak bagus untuk perkembang biarkan ikannya Nah selain untuk menghitung jumlah penebaran kolam idealnya Nah disini juga kita dapat lihat kolam kita ini sangat baik untuk di tempat ikan Karena kenapa ini sudah kita fermentasi dengan cara green water Kita lihat airnya berwarna hijau bening Nah disini ikan tidak menggantung ya Nah dapat kita lihat dia naik turun berarti itu menandakan ikan tersebut sehat Nah untuk pemberian pakannya juga kita jangan terlalu berlebihan Karena kenapa nanti kalau pemberian pakan yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan ikan menggantung ataupun kembung Nah kalau kita lambat dalam penanganan otomatis akan menyebabkan efek kematian pada ikan tersebut Nah jadi untuk pemberian pakannya kita harus diperhitungkan Karena kenapa ini ikan lili ini termasuk hewan yang saling pemakan satu sama lainnya Atau yang dikatakan kanibal dia tidak memiliki batas makan Karena dia terus makan walaupun kita kasih sebanyak-banyaknya Oke Terima kasih telah menonton! Nah tahapan selanjutnya yang harus kita perhatikan yaitu penyortiran Nah disini penyortiran sangatlah penting Karena kenapa otomatis ukuran ikan lili yang kita tebar awal itu Tidak akan sama ukurannya untuk 2 minggu ke depannya Nah jadi harus kita sortir Kenapa kalau tidak kita sortir Otomatis ikan tersebut akan kanibal Karena kenapa ukuran yang besar itu nanti akan memakan ukuran yang kecil Apalagi kita terlambat membeli makan Otomatis bibit yang lebih kecil akan jadi pakanan yang besar Nah itulah kenapa alasannya kita harus melakukan penyortiran Nah untuk tahapan selanjutnya disini sebenarnya Untuk lili ini tidak susah-susah amat Asal kita bisa kuncinya manajemen air Pemberian pakan yang teratur selama 3 kali dalam sehari Yaitu pukul 8 pagi Kalau sore itu jam 4 Kalau malam itu sekitar jam 9 sampai 10 malam Nah kalau itu semua kita jalankan Insya Allah ikan akan sehat dan lincah Nah untuk tahapan selanjutnya Disini pengurasan air Nah pengurasan air kita bahas sedikit Pengurasan air ini Tidak perlu kita kuras seluruh ya Karena kenapa Kalau kita kuras seluruh sampai habis Otomatis ikan tersebut akan stres Karena dia harus menyesuaikan lagi dengan air yang baru Nah disini dapat kita lihat di kolom kami Masih ada bekas air lamanya Itu yang berwarna hijau Nah untuk lebih lanjut Kita lihat aja di kolom ini Sudah kita campur air baru dan air yang sudah kita permitasi Langkah pika Ternak lili berhasil Balik ternak gurami Bagaimana menurut Anda Bagaimana menurut Anda Buridaya Pak Azhari Mana Nah ini Nah ini Kita lili kita yang sudah umur satu bulan setengah hampir dua bulan yang sudah siap kita panen Nah disini kita dapat lihat ikan kita sehat Dan tumbuh kembang dengan baik Nah untuk terus ikuti channel kami Jangan lupa Comment, like, dan subscribe Sub indo by broth3rmax